Intro Ya itu dia tadi keterangan dari Wakil Ketua KPK Alexander Barwoto terkait dengan perutapan Imam Narawi sebagai tersangka penerima dana hibah KONI ya Betul ya, nah selanjutnya kita ke informasi lainnya ini terkait dengan revisi Undang-Undang KPK dimana sejumlah ormas yang melaksanakan aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK beberapa ormas ini juga mendukung revisi Undang-Undang KPK dan menuntut Presiden untuk melantik pimpinan KPK terpilih namun ada pula ormas yang tidak mendukung revisi Undang-Undang KPK Ya, pro kontra masih terus terjadi Sejumlah ormas melaksanakan aksi di depan gedung KPK tercatat sekitar 4 ormas datang ke gedung KPK untuk menyampaikan apresiasi mereka dengan disahkannya revisi Undang-Undang KPK mereka menegaskan revisi yang dilakukan tidak akan melembahkan fungsi dan menghilangkan marwah KPK sebagai lembaga anti rasuah selain itu mereka juga menyuarakan aspirasi mereka agar Presiden segera melantik para pimpinan KPK periode 2019-2023 keuntutan ini mereka sampaikan setelah Ketua KPK mengembalikan mandat kepada Presiden Selain ormas yang mendukung pengesahan revisi Undang-Undang KPK ada pula ormas yang bersebrangan mereka turut menyuarakan aspirasi mereka pasca pengesahan revisi Undang-Undang KPK aparat polisi menengah kedua ormas yang bersebrangan untuk mendekat karena dikhawatir akan terjadi kericuhan antara kedua kelompok ormas terima kasih selamat menikmati